Ada yang tanya sama saya, gimana bang supaya trading itu gak pernah rugi alias loss Saya cuma ketawa aja, jawabannya saya bilang ada bos Mau tau jawabannya, jangan trading Gue bilang gitu, lu gak bakal rugi dah, lu gak bakal loss dah Gue kasih tau ya, loss itu sudah menjadi bagian dari seorang trader Justru tanyanya begini, bisa tidak mengatasi loss agar tidak mencret sampai bangkrut Jadi dipake abang-abangku, risiko tradingnya Berapa risiko yang siap rugi Kan sudah saya kasih tau ya, di trading-trading saya sebelumnya Tipe-tipe risiko trading, sudah saya buatkan juga dan saya pake juga sampai dengan hari ini Dipake secara istiqomah dan disiplin Karena mustahillah seorang trader, setiap open pasti profit tuh gak mungkin Mau dia master sekalipun, sudah puluhan tahun, pasti ada yang namanya loss, salah analisa Kalau ada yang bilang setiap open, profit kampret itu bos Kampret, 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 kampret Trading itu akumulasi, transaksi kita dalam satuan minggu, satuan bulan, sampai tahunan Antara profit dan loss, diakumulasi lalu dihitung Profit dikurangin loss, hasilnya profit Itu namanya portfolio kita, abang-abangku Jadi, kalau gak mau rugi, ya gak usah jadi trader Cukup jadi penonton aja bos Halo abang-abangku, selamat siang Terima kasih sudah menyebutkan waktunya kembali untuk nonton di jurnal trading harian saya Sekarang ini di tanggal 22 Maret ya, 2023 Tepatnya di jam 13 lewat 5 menit waktu Indonesia bagian Barat Seperti biasa, yang pertama adalah kita harus punya trading plan-nya dulu Dipake jurnal tradingnya Ini jurnalnya sudah saya tulis seperti di trading-trading saya sebelumnya Terakhir saya trading di tanggal 21 Maret ya Abang-abang bisa lihat di trading saya sebelumnya tuh ditonton Jangan sampai gak ditonton Jurnal trading sudah dibuat, lalu kemudian adalah risiko trading Risiko trading ini kan sudah sebuah kasih juga tuh Abang-abangku kalau mau pake tinggal di download aja di deskripsi Youtube saya Saya buat sesuai dengan tipe-tipenya Dari risiko trading modal kecil, moderat, medium 1, medium 2, dan seterusnya Abang-abangku kalau mau pake dan cara kerjanya, bagaimana aturannya Dilihat di playlist Youtube saya Hari ini saya akan pake yang Kemarin itu saya pake yang rupiah besar 3 Sekarang saya turunkan menjadi rupiah besar 2 Mulai dari 2.400.000 sebagai trader awalnya Oke, risiko trading sudah saya buat Kemudian berikutnya adalah strateginya Sekarang saya mau pake strategi seperti di trading saya sebelumnya Strategi trading pataya Yaitu menggunakan 2 indikator Moving Effort dan MACD Mungkin videonya akan saya cepatkan Tapi tidak akan mengurangi dari kehasilan ini Dan terakhir itu saya trading di tanggal 21 Maret Dan saya menggunakan tetap simple trading trading saya sebelumnya Di TF 1 menit Di time frame 1 menit Dan hari ini saya belum trading sama sekali Oke, langsung aja ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton 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 Ini seperti yang saya jalankan di trading saya sebelumnya Abang-abangku saya sudah kasih penjelasan secara detail dan lengkap Di trading saya yang kemarin Ditonton dulu tuh Ditonton kalau pengen tahu bagaimana kenapa saya bisa open turun terus Kenapa saya bisa open naik terus Saya sudah kasih penjelasan terus saya sudah kasih penjelasan di trading saya yang kemarin ditonton Kalau abang-abangku Saya sampai dengan hari ini 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 di Eurocliffe lalu saya open juga di CADCHF juga sama dari total 7 perdagangan saya yang mengalami kerugian hanya 1 berarti yang 6 nya profit saya sudah untung 1557 USD atau sekitar 22 jutaan kalau dalam bentuk rupiah yuk kita cek sama-sama di resiko trading saya saya disiplin menggunakan resiko trading saya saya pakai di trading rupiah besar 2 Terakhir itu saya trading di tanggal 21 Maret Lalu di sekarang di tanggal 22 saya mulai dari 2.400.000 meledak profit Lalu saya masuk ke level berikutnya di 3.360.000 meledak profit Lalu saya kali 2 meledak lagi profit Lalu saya masuk ke level berikutnya di 4.320.000 meledak profit Lalu disini 8.640.000 meledak profit saya kali 2 ya abang-abangku Dan saya masuk ke level berikutnya di 5.760.000 main trade rugi Dan saya masuk lagi ke level berikutnya di 7.680.000 meledak profit Dari 7 perdagangan hanya 1 yang mengalami kerugian dan 6 nya profit Dan saya disiplin terhadap strategi trading saya dan terutama saya disiplin terhadap resiko trading saya Kalau kita secara istiqomah, tawakal, kita mengikuti resiko trading kita, kita mengikuti strategi trading kita Insya Allah kita bisa profit konsisten Trading itu akumulasi abang-abangku dalam satuan minggu, satuan bulan, bahkan tahunan Jadi abang-abangku jalankan secara istiqomah dan konsisten Dan saya sudah untung 1.557 Saya tulis dulu disini 1.557 US dollar profit Menggunakan strategi trading FATA ya Atau saya bilangnya strategi trading 2 indikator moving effort dan MACD Settingannya sama seperti di trading-trading saya sebelumnya Saya trading itu 18 menit ya Tapi akan saya cepatkan Tapi tidak akan mengurangi dari kehasilan video ini Mudah-mudahan apa yang sudah saya share ini bisa bermanfaat ya abang-abangku Ambil yang baiknya, yang buruknya jangan diambil Sampai ketemu lagi di jurnal trading harian saya selanjutnya Bye-bye J.D. Trade channel new YouTube Trader Penula